Halo guys, balik lagi bersama gue Immanuel Christian disini Halo guys, kembali lagi bersama gue Immanuel Christian disini Udah lama ya gue upload video, gue juga bingung mau ngebahas apa Jadi gue gak ada bahan buat video Tapi di video kali ini, gue ada bahan nih buat dibahas Kali ini gue ingin mereview satu produk, yaitu TCA Peeling Chemical Peel Apa sih kegunaannya? Yang gue baca sih dari Allshop maupun dari Google TCA Peel ini kegunaannya untuk melupas sel kulit mati Yang sering banget nih, kalian kerja di luar ruangan, di lapangan Kena signal matahari, panas-panasan Ini produk bagus banget katanya Jadi gue pengen coba nih produknya Apakah ini bener recommended atau enggak Ikutin terus ya Kelihatan ya guys, kulit blancnya Di sini putih, di sini hitam Di sini hitam, di sini putih Cuman mangkuk plastik Buat naro TCA Peelingnya Oke, pertama-tama kita tuangkan dulu ya Ini yang gue buka dulu Kuasnya Awal dateng paket, itu agak bocor dikit ya Gue gak tau mana yang bocor Tadi yang gue pegang Ini sih gak bocor Tapi di sini nih basah Gak berbau sih Yang netralnya Netralnya gak berbau tapi agak bocor Yang ini gak bocor Oke, ini udah gue buka Terus agak keringetan Sorry guys Ini gue juga buka Dia dikasih lakban doang Packingnya Aman gak sih? Ini gak aman ya Kalau memakai produk tanpa bepok Apalagi tanpa ada lobo haram Tapi gue cuman penasaran Pengen coba doang Banyak review dari mereka Yang kulit yang lupas Kulit matinya tak angkat gitu Lopek Makanya gue penasaran Makanya gue gak coba Semoga baik-baik aja Pakein Oke, gue tuang sedikit dulu ya Dapat petesnya 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sih Semoga cukup ya Tapi Dari yang gue cium sih Tidak lumayan berbau Aromanya sedikit mirip Sama lamp power glue Sedikit ya Oke, langsung aja Untuk pemakaian pertama Kita olesin Sekali aja Satu lapis Olesinnya pelan-pelan Merapi Satu arah Nanti gak ada cairan yang terbuang Kita aplikasikan di tangan kanan Sama harus rapi Pelan-pelan Pelaten Agar cairannya tidak terbuang Pelan-pelan aja Ke jari Selah-selah jari juga boleh Setelah pengolesan pertama Sudah selesai Kita diamkan 5-10 menit Lalu kita olesin lagi Di lapisan kedua Setelah mengering Atau meresap Kita tunggu Dia meresap Di olesan pertama Jangan lupa juga Kita olesin Di bagian kaki Ini gue olesin Yang di bagian Belangnya juga ya Selah-selah jari juga Lebih bagus Biar kulitnya Cerah maksimal Kulit matinya Keangkat Olesin pelan-pelan Dengan satu arah juga ya guys Sekarang kita diamkan Biar kakinya mengering dulu Kaki kiri kaki kanan Sudah gue oles Sekarang kita lapisin Di lapisan kedua Di tangan Stepnya masih sama ya Satu arah Pelan-pelan Yang rapi Pelaten Selah-selah jari juga Nah Setelah Lapisan kedua Baru kerasa nih Di berbagai titik Banyak Gatel banget Titik ini Titik ini Titik ini Kayak geramat Digit nyamuk Nah setelah Pengolesan kedua Baru kerasa banget nih guys Penyerapannya Karena Kerasa banget gatelnya Di permukaan tangan Maupun permukaan kaki Benar-benar gatel Kayak nyamuk Ngumpul banyak Ngegigit Nyadut darah gitu Di hari kedua Setelah pemakaian Pengolesan kemarin Kulit gue Ngerasa kaku Lihat kayak gini Kaku-kaku gitu Kulitnya Di tangan sih Gak gatel Tapi di kaki Lumayan gatel Disini Gremet Tapi di tangan Gak terlalu gatel Ini hari ketiga Gue Lebih jelas ya Close up Hari ketiga Di selah-selah jari Mulai klopek gitu Tangan juga Masih kaku Kayak kebakar gitu Tapi Gak ada rasanya guys Di tangan Tapi di kaki Ya itu gatel Merah-merah gitu Di kaki Kalian juga bisa Lihat sendiri tuh Kayak keriput-keriput gitu Kulitnya mulai Kayak mau Kengkat gitu Ini hari keempat Kalian bisa Lihat sendiri Ini di sore hari Masih Dengan kulit yang sama Masih agak keriput-keriput Gosong hitam gitu Tapi ini bener Gak ada Rasa efek samping Tapi di kaki Masih gatel Ini adalah hari kelima Dimana Telah kaki Gue mulai ke klopek Lumayan banyak Manusiawi ya Karena Gue ini orangnya gatelan Pasti pengen banget Nyambut Mohon maaf Jika salah Pasti gue salah sih Dengan tindakan gue Karena suka ngopek-ngopek Kaki kanan juga Untuk lopek gitu Di kaki Di jari-jari Dan ini hari ke-6 Kalian Lihat sendiri Gue gak sengaja Mulai klopek Untuk udah mulai kebuka Kulit matinya Lihat Kita lihat Kita pasat spraynya Ketinggal ngangkat Oh yeah Itu pun dengan kaki Maaf banget gue Hilaf banget guys Tangan gue Tangan gue bener-bener Gatel Gak bisa Diem Jadi gue Putuskan untuk Klopek Ini adalah hari ke-7 Kalian bisa lihat Maaf Gue hilaf banget Ini kulit matinya Angkat Ini belum Gue klopek Jadi kaki kanan Udah gue klopek Kaki kede Belum gue klopek Oke guys Sekian review dari gue Jadi penilaian gue Tentang tecap peeling ini Gimana sih Menurut gue rekomendat banget Nilai 8 Per 10 Dan inget Jika kalian baru ingin Pertama kali memakai ini Gue saranin untuk Memakai tecap peeling Yang 5% dulu Atau 10% dulu Jika kalian memiliki keluhan Kulit belang di tangan Mau pulih kaki Pakai yang itu dulu Karena Datalnya itu minta ampun Ini gak direkomendasiin Buat wajah ya Karena mungkin ada TCA peeling Khusus wajah Kalau ini untuk badan Itu beda lagi Jangan coba-coba ini Buat di wajah Bahaya Takut Derefek samping Gue gak tanggung jawab ya Cukup sekian lah ya Video dari gue Mohon maaf Jika ada salah kata Dan perbuatan Gue hilaf banget Karena klopek-klopek Karena itu salah banget Seharusnya kata temen gue Itu harus terklopek Secara alamiah Biar dia kelupas sendiri Gitu Jika video ini yang membantu Klik subscribe Karena subscribe itu gratis Jika kalian suka dengan video gue Kasih gue jempol ke atas Jika kalian gak suka Dengan video gue Kasih gue jempol ke bawah Jika ada kritik dan saran Maupun masukan Tulis di kolom komentar Gue Immanuel Christian Wawah vlog Wawah review Terima kasih